Apa tanda-tandanya bahwa dia atau pacar atau gebetan Anda saat ini adalah jodohmu? Nah, simaklah video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Ya, robal alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing perihal pertanyaan yang sering diajukan oleh klien saya. Bah, apakah dia jodoh saya? Atau, bah, apakah dia cocok dengan saya? Nah, sebelumnya, apa yang saya jelaskan ini adalah murni pendapat saya sendiri, Abah Ramtoni. Dan bisa jadi berbeda dengan pendapat Anda atau orang lain di luar sana. Nah, begini, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan jodoh. Karena, rizki, mati, dan jodoh adalah kepastian dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, tapi bukan, bukankah rizki itu bisa dikejar atau dicari, gitu ya. Dan mengurangi resiko kematian juga bisa diusahakan. Begitu pula jodoh, karena dalam keyakinan saya, Tuhan berfirman, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah dengan tangan mereka sendiri. Nah, kembali ke permasalahannya. Ada beberapa tanda menurut saya, jika dia itu jodohmu. Ingat, ini adalah menurut pandangan spiritual saya. Tidak bisa dijadikan patokan, jodoh Anda harus begini, begitu, terus kemudian, ya karena semua tentu kembali kepada Anda. Karena Anda tentu yang melakukannya. Nah, berikut tanda kalau dia itu memang benar jodohmu. Yang pertama adalah, adanya kemiripan sorot mata dan garis wajah. Nah, kemiripan ini tidak bisa diteliti secara sama ya, akan tetapi sekilas saja lah, gitu. Justru jika semakin diteliti, kemiripan itu akan semakin budar. Tapi kalau dilihat sekilas, mirip itu menjadi ciri kalau dia itu jodoh Anda. Dalam kepercayaan orang Jawa, gitu ya, juga dipercaya bahwa itu jodoh atau kemiripan di atau sama dengan wajah Anda. Terus kemudian yang kedua, entah kenapa selalu bertemu di kesempatan yang tidak terduga atau tidak disengaja. Akan tetapi selalu bertemu. Terus kemudian yang ketiga adalah, Entah kenapa dia menuruti apa yang Anda inginkan tanpa Anda harus meminta. Tanpa Anda memberi kode ingin itu atau ingin ini, gitu ya. Tapi dia mewujudkan atau menuruti keinginan Anda. Nah, hal ini bisa jadi karena sukma Anda itu berkomunikasi dengan sukma calon pasangan Anda. Terus kemudian yang keempat adalah, Anda ingin selalu bersama dia. Anda merasa nyaman. Padahal Anda tidak ada rasa cinta. Atau ada rasa cinta akan tetapi kurang kuat. Akan tetapi Anda ingin selalu bertemu. Nah, ketika bersama dia, Anda juga ada rasa bahagia. Ini menjadi salah satu ciri kalau ini calon pasangan Anda. Itu adalah jodoh Anda. Kemudian yang kelima, Anda menyukai kekurangan calon pasangan Anda. Dan sebaliknya, gitu ya. Entah kenapa kekurangan pada seseorang yang seharusnya tidak disukai oleh Anda dan pasangan Anda justru saling menyukai kekurangan tersebut. Atau minimal bersedia untuk saling menerima kekurangan masing-masing, gitu ya. Nah, kelima tanda tersebut adalah dari sudut pandang spiritual saya. Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi, kelima tanda tersebut adalah yang paling banyak dirasakan oleh klien atau calon klien saya yang sharing dengan saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingatkan lagi ya, tanda bahwa calon Anda adalah jodoh Anda. Yang saya uraikan tadi adalah pendapat saya pribadi. Tidak bisa dijadikan patokan, gitu ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun, tidak ada salahnya juga ya. Jika Anda mengukur pasangan Anda sudah sesuai dengan apa yang saya uraikan atau belum. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada kebenaran yang saya katakan, itu hanya semata-mata dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Pahram Dhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!